Rumah keluarga mahasiswa UI yang dibunuh oleh seniornya Sabtu Siang mulai ramai didatangi sanak saudara dan para pelayat. Sejak pagi rumah kakek korban di Kelurahan Tombok Kersan, Lumajang sudah didatangi para pelayat. Rencananya keluarga akan meminta korban dimakamkan di Lumajang siang hari ini. Sebab meski lahir, meski korban saat ini tinggal di Probolinggo, tetapi ia dilahirkan di Lumajang. Hari ini memang dimakamkan di Lumajang atau di Probolinggo? Misalkan dimakamkan di Lumajang, benar lho? Di tempat keluarga, keluarga yang di tempat keluarga, di tempat keluarga, di tempat dekat. Nah ini memang pemakaman umum sama-sama. Sebelumnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia ditemukan tewas di dalam kamar Indekos di wilayah Kukusan Beji Depok, Jawa Barat. Pelakunya adalah senior satu jurusan kuliah. Polisi menyebut motifnya ekonomi karena pelaku terjerat utang pinjaman online. Ada pun motifnya adalah karena si korban ini mengalami kerugian lah di investasi di investasi online, kripto. Pelaku ya pelaku? Ya pelaku. Ya bermain investasi di kripto, kerugian banyak, sehingga dia utang, banyak utang lah dengan itu. Termasuk utang pinjol, bahkan ke korban pun sempat dia minjam uang. Tapi sudah dikembalikan. Nah karena dia didesak oleh utang itu, sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyelesaikan utangnya.